Smart FM, Smart, Smart, Career Berbicara seputar dunia public speaking smart listeners di momen-momen ini dimana kita juga tahu bahwa ini merupakan tahun-tahun politik ya dimana banyak nih pada para calon-calon yang mungkin cari-cari kesempatan gitu ya cari-cari muka, cari-cari hal-hal yang bisa menarik perhatian salah satunya lewat public speaking tapi berbeda gak sih cara berbicara? ketika kita sebagai masyarakat biasa untuk melakukan public speaking dengan orang-orang public figure ataupun politikus yang melakukan public speaking kita akan gali bersama dengan ahlinya tentu saja Mas Doni De Kaeser Hai, makasih apa kabar? Baik, 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 sehat Semangat Semangat Mas Doni semoga semangat juga Amin, thank you Lihat kan sekarang di tahun politik gitu ya dan banyak banget kita tahu para calon-calon ini udah mulai curi-curi perhatian begitu Mas Doni ya kan dengan gayanya masing-masing Berbeda gak sih kalau misalnya kita lihat dari sisi public speaking-nya masyarakat biasa atau seperti kita begitu ya dengan para public figure ataupun politikus ini? Ya Caranya Caranya ya, tentu ada beberapa aspek yang membuat dia berbeda Tapi sebenarnya basicnya public speaking itu kan sama semua Ya, baik rakyat biasa ataupun elit yang ingin bertarung di dunia politik ya Tapi yang membuat mereka berbeda adalah bagaimana mereka bisa meyakinkan publiknya ini Oh oke Ya, meyakinkan lewat apa lewat kemampuan public speaking dong Bagaimana dia harus mengkampanyekan idenya, programnya ketika nanti dipilih atau terpilih menjadi wakil rakyat atau kepala daerah misalnya Bahkan calon presiden misalnya Ya, dia harus meyakinkan dengan kemampuan komunikasi yang baik kan Nah, jadi satu aspek yang tidak boleh tidak dimiliki oleh figure yang akan bertarung ini adalah kemampuan untuk meyakinkan publik Kemampuan ini yang harus dimiliki agar publik itu percaya Orang kalau sudah percaya orang akan mencari seribu satu alasan untuk berkata yes Iya Kalau gak percaya sama Pak Tasya Mereka juga akan mencari seribu satu alasan untuk berkata no Ya kan Jadi kuncinya public speaking yang berhasil itu atau kampanye yang berhasil adalah bikin orang percaya dulu sama kita Dan public speaking yang sukses itu sebenarnya adalah public speaking yang dilakukan dengan tulus ATT di jalan Ya, tulus Public speaking itu kan sebenarnya bagaimana kita menyampaikan pesan secara melalui komunikasi kan Tapi kalau kita tidak tulus kan orang bisa membaca Karena ketulusan itu kan menebakan energi sebenarnya Terlihat dari bagaimana cara dia berbicara kah? Bukan cuma terlihat tapi terasa Misalnya Mbak Tasya ketemu sama orang ya Di Sapa, apa kabar? Baik Sukses selalu ya Tapi cara ngomongnya Kayak gitu Mimik wajah Nggak bisa nipu kan Walaupun dia berusaha tersenyum tapi tidak ada ketulusan Energinya kan terasa Nah bayangkan ketika calon kepala daerah Atau pemimpin bangsa Atau calon anggota legislatif Dia berinteraksi dengan masyarakat Tolong pilih saya Saya ini adalah orang yang baik loh Saya ini orang yang jujur loh Tapi gayanya kayak gitu Saya akan membuat masyarakat nanti bahagia Dengan program-program saya Ya mungkin kalau dia berbicara meyakinkan Tapi ketulusannya kurang Ya kita tidak bisa memaksa orang itu untuk memilih dia Ya Tapi public speaking yang tulus itu adalah Tidak banyak bicara sebenarnya Oh menarik Ya satu Rekam jejak seseorang kan bisa dilihat Ya kan Kemudian yang kedua Cara dia berkomunikasi Tidak melulu dengan kata-kata kok Contoh Pak Jokowi waktu jadi wali kota Melakukan penertiban Kawasan bantaran sungai yang tidak boleh ditempati Kan ratusan kali ngundang warga untuk makan Oh ya benar Iya gak Itu bukan orasi Itu bukan ngomong di Datangi warga tuh Bapak, ibu sekalian ini dilarang untuk ditinggali Enggak Diundang makan sekali Ya kan Munggu pak Ya udah Waktu nunggu Pulang Minggu depan diundang lagi Burkali-kali Public speaking juga loh Oh iya Iya Setiap pemimpin kan punya gayanya masing-masing Nah jadi ketika orang sudah percaya Maka orang akan memilih dia Mbak Tasya pasti punya ini dong Toko favorit Salon favorit Atau apapun Kayak saya tukang cukur rambut Mbak Rambut saya kan gak ada modelnya Sekali duduk Langsung nomor dua rata Udah gak sampai lima menit Suruh-suruh-suruh pakai mesin selesai Tapi bertahun-tahun saya selalu datang disitu Dari Sepuluh ribu rupiah Sampai sekarang Enam puluh lima ribu rupiah Iya Dari tukang pangkasnya gondrong Sampai botak Iya Kenapa? Karena saya percaya sama dia Karena saya percaya sama dia Saya tutup mata pun sambil tidur Pasti jadinya sesuai dengan keinginan saya Nah jadi khusus bagi smart listener Yang sekarang ingin terjun di dunia politik Khususnya karena ini ton politik ya Punya program yang bagus itu penting Punya visi yang jelas itu wajib hukumnya Tetapi jangan pernah lupakan kemampuan public speaking Karena dengan cara itulah Kita bisa menyampaikan ide program dan visi kita kepada masyarakat Dan yang penting masyarakat percaya dulu sama kita Kalau masyarakat sudah percaya Baru kita bisa masuk ke mereka Untuk meyakinkan dan mereka akhirnya memilih kita Nah jadi public speaking Gunakan untuk mendapatkan kepercayaan Oke dan tadi unsur-unsurnya Gak cuma bagaimana cara dia berbicara gitu ya Mas Dunia Tapi juga tadi ada ketulusan Betul Bagaimana ekspresi Nih wajah Misalnya nih hal sederhana kan Kalau kita sedang Ya banyak lah kasus Tapi saya gak usah sebutkan secara spesifik Kalau kita kemudian berempati dengan orang yang mengalami kedukaan Tentu kan kita harus Menunjukkan ekspresi kita juga merasakan Benar Ya kan Ya tidak elok lah ketika misalnya terjadi sebuah musibah Kemudian kita berbicara tapi sambil senyum-senyum Walaupun mungkin Kita tidak merasakan atau terlibat dengan peristiwa musibah itu Tapi kan itu public speaking dong Ya kan Kita harus berempati Ya kan Jangan juga kita senyum-senyum di area kebakaran Ya kan Ya kami akan membantu warga disini Ya kan Semangat ya gitu kan Ya sepertinya tidak pas gitu kan Bahkan banyak politisi di Republik ini Yang menurut saya juga Masih Pemahamannya tentang public speaking itu masih kurang dalam Ya ketika dia memberikan bantuan Ya kan Ngasih orang itu kan Kalau kita ngasihnya dengan santun kan orang juga happy kan Benar Tapi kalau kita ngasihnya sambil mendonga gitu kan Nah orang juga Dilempar Ya terima aja Tapi abis itu ya dah gitu kan Ya Banyak inilah banyak contoh Tapi kalau boleh ini Mbak Tasya Melihat sedikit saja Gaya-gaya public speaking para tokoh Bangsa kita luar biasa hebat-hebat Dari Bung Karno seorang orator ulung Ya kan Dwi Tunggal itu Sukarno Hatta Itu kan pasangan yang luar biasa Benar Yang satu orator Yang satu pemikir ya kan Yang tidak terlalu banyak ngomong ya kan Kemampuan komunikasi publiknya Lebih banyak oleh Bung Karno Kemudian masuk ke era Pak Harto Pak Harto kan the smiling general ya Orangnya senyum-senyum Tapi kalau Wah Kalau dapet dehem Semua dia Gitu kan Ya Pak Harto berkomunikasi melalui pembangunan Ya kan Makanya dijuluki Bapak Pembangunan Kemudian masuk ke era reformasi Kita pernah dipimpin oleh Presiden Megawati Ibu Mega Dengan gaya komunikasinya Yang apa Keibuan ya kan Kemudian Gusdun ya kan Sebelumnya Kemudian sebelumnya lagi Pak Habibi Setelah Pak Harto kan Prof Habibi Dia sebagai seorang teknokrat Orang pinter ya kan Dia kalau pidato itu kan Sangat meyakini apa yang dia sampaikan Dari mana kita lihat Matanya berbinar-binar Ya dan kemampuan bahasanya sangat luar biasa Kemudian lalu ke Bu Mega dan Gusdur Gusdur dulu baru Bu Mega gitu kan Nah kemudian Pak SBY Saya berkesempatan waktu itu 5 tahun tugas di istana Di era Pak SBY pertama kali Pak SBY kan public speakingnya oke banget Kenapa? Beliau sangat melakukan preparation Sebelum tampil dari ujung rambut sampai ujung kaki Itu betul-betul disiapkan dengan baik Bahkan naskah pidato itu dipersiapkan dengan baik Bahkan ketika akan disiarkan oleh televisi Beliau harus memastikan posisi kamera Dan kemudian make upnya Nah presiden nanya make up Orang pasti bingung dong Kenapa? Nah itulah kehebatannya Pak SBY Kenapa? Karena ketika disaksikan oleh penonton lewat kamera televisi Jangan sampai wajahnya mengkilap Iya kan? Nanti kan orang ke distrik dong Ketika pidatonya udah bagus Saudara-saudara Saya mengajak Anda Tapi ternyata wajahnya mengkilap Nah itu Pak SBY komunikasi publiknya Menurut saya juga hebat Sekarang Pak Jokowi Pak Jokowi juga memiliki gaya komunikasi sendiri Iya kan? Dengan ketulusannya tadi Kadang-kadang dia jokes di tengah-tengah pidato Iya kan? Coba Mbak Tasya nama-nama ikan Ikan apa? Itu kan gayanya Pak Jokowi Nggak bisa kita samakan tiap pemimpin negeri ini Gaya komunikasinya Ya beda-beda Kalau Pak SBY mungkin Gaya belusuannya berbeda Kalau Pak Jokowi belusuannya sampai ke pasar-pasar Sampai ke daerah terpencil Ya tiap orang punya gaya masing-masing Dan ingat Smart listener Kita harus beradaptasi dengan zaman Orang dulu hanya cocok hidup di zaman dulu Orang sekarang Cocok hidup di zaman sekarang Kalau kita mau hidup dari zaman dulu sekarang dan zaman nanti Kita harus mudah beradaptasi Jadi gaya bicara zaman dulu Udah nggak cocok zaman sekarang Zaman sekarang bisa nggak zaman nanti? Belum tentu Saya belajar TikTok aja dari anak saya Bener Demi ini ya mengejar Iya biar saya tetap bisa terkoneksi dengan teman-teman saya Ya kan Karena saya menggunakan media sosial juga untuk Berbagi konten positif gitu kan Nah saya belajar ke anak saya kenapa? Anak zaman sekarang lebih cepat belajarnya Ya kan Nah saya mau nanya ke orang tua saya Mana ngerti? Ya kan Nah artinya apa? Kalau kita mau tetap hidup dari zaman ke zaman Kita harus bisa beradaptasi Dan public speaking salah satu kuncinya Khususnya Bagi teman-teman smart listener yang mau maju Sebagai public figure Ke dunia politik Ini kan tahun politik Nah Oke Dengan perbedaan Gaya komunikasi itu Ada hubungannya nggak sih Mas Dori dengan Karakternya? Atau sebenarnya dibutuhkan nih Tanda kutip Kepalsuan Nah Iya Untuk menghadapi hal itu Apalagi kalau misalnya kita ngomong seputar public figure dan juga politikus ya Iya Kalau dibilang kepalsuan Siapa sih Manusia yang tidak Pakai topeng Oke Ya Tapi topengnya ini kan topeng profesi Ya kan Saya berbicara di depan kamera Tentu saya menggunakan topeng saya sebagai seorang profesional Tapi kalau di rumah kan tentu saya berbeda Ya Tapi sebisa mungkin Kepalsuan itu Bukan sesuatu yang negatif ya Tapi kalau dia memoles untuk Mempercantik Sesuatu yang memang sudah baik dan tulus Saya pikir tidak perlu tebal make up-nya Bener nggak? Iya kan? Kalau sesuatu yang aslinya memang sudah cantik Sudah naturalnya sudah alaminya memang sudah bagus Terus ngapain dikasih topeng yang tebal-tebal Nah jadi Nomor satu Sebelum bicara tentang kepalsuan tadi Benahi dulu Inernya Mulai dari mana? Dari mindset Hati Kata-kata Kenapa? Ini pikiran adalah pelopor Semua kan dari sini nih kan Nah kemudian ini nih Ada segumpal daging yang bisa membantu manusia Membedakan baik dan buruk Yang disebut kolbu atau hati Nah karena kalau ini sama ini sudah sinkron Maka yang keluar dari mulut kita Itu pasti hal-hal yang positif Kalau nggak Lebih baik diem Ya kan? Itu menjadi highlight Kalau ini sama ini sudah diatur Keluar dari sini Lama-lama jadi kebiasaan Dan jadi karakter Kalau orang sudah karakter Mbak Tasya Berapa lama sih dia bisa bertahan? Misalnya nih Ya sorry nih Makanya gue kan nggak Nggak ikut apa Pejen-pejenan Duduknya aja kan susah Coba Miss Universe Yang menang pasti orang yang memiliki Inner Tribi Brain Beauty Behavior Iya kan? Kenapa? Dia sepanjang hidupnya kan memang harus manner kan? Iya Coba Ketawa aja kan nggak mungkin kayak kita kan? Wah gitu kan? Dia pasti kan ketawanya manner gitu kan? Dadanya juga gitu kan? Sahabat saya Bernika Ifada Putri Indonesia tahun 2000 Itu memang aslinya begitu Jadi ketika didompatkan jadi Putri Indonesia Semua orang mahkum ya Pokoknya Oh memang bener Aslinya dia memang seorang prinses Sangat eticutnya baik Manner Orangnya sopan Jadi dia jadi Putri Indonesia itu Biasa aja Cuma konfirmasi aja pake mahkota Bayangkan ketika Maaf-maaf nih smart listener Ketemu dengan orang yang sehari-harinya Ya Ya Perilakunya negatif Ya Suka berbuat kerusakan Ya Tiba-tiba dia nyalek nih Ya fotonya di edit Bagus Atau Kampanye gitu kan Dengan public speakingnya Oke Saya ini akan membantu warga Ya Saya pikir itu hanya kosmetik Oke Cover ya Cover Berapa lama itu bisa bertahan Ya silahkan Anda Buktikan sendiri Oke Itu spotless terus perbincangan Saya bersama dengan Mas Donny Dekeizer Tentang bagaimana ya Public speaking Untuk public figure Dan juga mungkin politikus Di kesempatan kali ini Pastikan Anda dengar kan Podcast-podcast lainnya Terutama podcast smart career Dan ikuti terus episode-episodenya Jadi Tetap bersama kami Smart FM Smart career Make your future better Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!